Ya, pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir, kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. Untuk membahas bagaimana pergerakan Hayscase sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Rudy Setiawan, analis MNC Sekuritas. Mas Rudy, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Kita lihat hari ini perdagangan ditutup cukup tajam ke zona hijau di 3,04 persen. Kabar baik, apakah ini memang hasil dari Pilpres Amerika ataukah ada sentimen lain yang mempengaruhi di dalam domestik sendiri? Kalau kita membahas dari ISG kita ya, dimana memang semalam dari market global sendiri sudah mengalami zona hijau atau mengalami penguatan. Yang memang saat ini meskipun belum secara announcement ya, kalau bisa dikatakan pemenangnya adalah Joe Biden. Namun kalau kita perhatikan sendiri, ini sesuai yang diharapkan oleh market, dimana memang Joe Biden sendiri yang terpilih sebagai presiden dari US sendiri. Dimana memang hal ini kalau kita perhatikan diamini dengan menguatnya dari saham-saham seperti healthcare dan juga teknologi. Yang dimana ini merupakan concern dari kampanye yang dilakukan oleh Joe Biden untuk memenangi Pilpres di 2020 untuk di US sendiri. Mbak Poppy. Baik, kita lihat bahwa kalau kita coba untuk mengulik bagaimana sinyal men di dalam negeri atau domestik kuartal 3 ini, BPS pun mengumumkan bahwa PDB kita terkontraksi di 3,49 persen. Artinya sah bahwa selama 3 kuartal berturut-turut gitu ya, kita pertumbuhannya minus begitu. Artinya kita sudah masuk ke jurang resesi. Tapi seperti apa ekspektasi pasar di kuartal 4, walaupun tadi Ibu Sri Mulyani sempat bilang ada memang ada sinyal men pemulihan gitu. Ya, kita perhatikan memang release data GDP sebesar minus 3,49 persen secara year on year di kuartal 3 di 2020 sendiri. Sudah di adjustment oleh market ya, dimana memang itu sudah terlihat dari adanya penurunan IISG di bulan September kemarin. Namun kalau untuk saat ini, dengan release data saat ini, sudah tidak terpengaruh untuk IISG kita. Nah, kemungkinan dari adanya bondsback dari ekonomi kita sendiri bisa terlihat dari indeks purchasing manufacturing-nya, dimana untuk di data terakhir itu mulai pulih, walaupun tidak terlalu signifikan, dimana untuk data terakhir sendiri saat ini 47,8 untuk di indeks PMI-nya sendiri. Untuk dari previous-nya sendiri di level 47,2. Nah, kemungkinannya adalah harapan untuk dari PMI-nya sendiri untuk di bulan Oktober, November, mungkin sampai dengan Desember, bisa untuk kembali di level 49 sampai dengan 50. Yang mengindikasikan untuk dari adanya kebangkitan atau dari pemulihan ekonomi di kuartal terakhir atau di semester akhir di 2020 ini, Mbak Kopi. Baik, untuk kuartal 4 mungkin, apa yang harus dilakukan? Apa, bagaimana analisa Anda soal ekspektasi pasar menuju ke akhir tahun 2020 ini? Apa yang bisa direkomendasikan untuk apakah kita harus buy atau harus menahan dulu atau bagaimana, Mas Rudi? Ini apa yang kita perhatikan dari ISG tentu akan mengikuti dari penguatan ISG atau dari indeks global, yang dimana memang saat ini triggernya berasal dari election yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh para investor sebagai mementung untuk melakukan trading, meskipun tidak bisa buy and hold secara jangka panjang. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa dimanfaatkan oleh investor sambil menunggu adanya rebalancing MSCI Index, dimana ini juga bisa menjadi momentum untuk para investor melihat saham-saham mana saja yang berpotensi untuk masuk ke dalam MSCI Index, Mbak Kopi. Oke, kalau coba kita breakdown gitu sampai akhir tahun ini saja, karena ekonomi global yang uncertainty ini membuat banyak orang juga akhirnya mengira-gira dan menerka-nerka sampai kapan vaksin ditemukan, dan kita belum tahu bagaimana ke depannya. Nah, rekomendasi Anda untuk membeli mungkin, apa saja yang bisa di-breakdown mungkin dari saham-saham yang big caps atau yang second line atau third line seperti apa? Kalau dari MSCI Seguritas sendiri masih concern di saham-saham blue chip ya, terkait dengan juga dari financial khususnya untuk banking, dimana bank-bank buku 4 masih menjadi saham-saham pilihan. Selain itu juga dari sektor telko, telekomunikasi, dan juga infrastrukturnya, seperti TWR, Telkom yang hari ini juga cukup signifikan, lalu ada Excel, dimana saham-saham tersebut memiliki prospek selama adanya PSBB, dimana memang kalau kita perhatikan dari rilis data kinerja kuartal 3 2020 ini, pendapatan yang berasal dari internet atau traffic data, yang membantu atau memboosting dari revenue saham-saham tersebut pada kuartal 3 2020 ini, Mbak Pofi. Baik, untuk sektor-sektor mungkin, kalau kita lihat hari ini kita bedah coba sektor konstruksi, kenaikannya juga tinggi, kemudian diikuti sektor dasar, keuangan, dan juga pertambangan. Menurut Anda sektor apa saja yang bisa direkomendasikan untuk esok? Saya masih konsum kepada saham-saham seperti metal mining ya, dimana memang kemungkinan sambil menunggu dari pemenang eleksion dari US sendiri, dimana kemungkinan kalau Joe Biden yang memenangkan eleksion tersebut, sektor-sektor seperti metal mining bisa diperhatikan. Kenapa? Karena konsen dari Joe Biden sendiri terhadap vehicle bateri, ini akan berpotensi untuk meningkatkan permintaan vehicle yang berbasis bateri, sehingga bateri sendiri menjadi salah satu produk yang menjadi keunggulan dari sektor-sektor seperti metal mining, dimana khususnya untuk sektor-sektor mining di nikel, bisa kita katakan seperti Antam, TINS, dan juga NIKL, Mbak Kofi. Sentimen yang harus diantisipasi seperti apa selama bulan November ini? Misalnya dari secara data historis, memang November ini siklusnya adalah kecenderungan untuk menurun, namun untuk di November sendiri, kemungkinan akan ada di November tahun 2020 ini ya, akan sedikit ada anomali, dimana memang adanya eleksion dari US sendiri akan membuat dari hampir seluruh global, kemungkinannya akan menguat. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk bisa melakukan release dari profitnya, dimana memang ini bisa dilakukan selama dari November sampai dengan Desember, sambil menunggu adanya momentum untuk kembali buy saham-saham yang ada di EISG Mbak Kofi. Oke, baik. Untuk esok, seperti apa rekomendasinya dan EISG kira-kira analisanya bisa berada di level support dan resisten berapa, Mas Rudy? Untuk EISG sendiri, saya melihat kemungkinan akan bergerak di resisten 5.300 ya, dimana EISG sendiri berpotensi untuk menguji level 5.300 dengan supportnya sendiri masih ada di level 51-50 Mbak Kofi. Itu merupakan support yang perlu diperhatikan oleh para investor untuk saat ini Mbak Kofi. Mas Rudy, terima kasih untuk analisa dan juga waktunya bersama kami dalam closing market sore ini. Terima kasih telah menonton!